Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dandi Dwi Prayoga Saya perwakilan dari kelompok bisnis kami Yang akan menjelaskan secara singkat Pitch Deck yang sudah kami buat Kelompok kami terdiri dari beberapa anggota Yang pertama Saya sendiri Dandi Dwi Prayoga Kemudian Deddy Saputra Kemudian Merlisannya Dan juga Ovi Istiani Ada 5 pembahasan dalam Pitch Deck disini 1. Perusahaan 2. Masalah produk kompetitor 3. Pelanggan dan komunikasi 4. Sumber daya 5. Keuangan Perusahaan Grittle Grittle adalah bisnis yang menjual produk berupa tanaman hias kaktus mini Serta terarium kaktus mini Mengapa demikian? Karena kaktus mini memiliki manfaat yang banyak Keindahan Lucu Imut Apalagi untuk orang yang sangat suka dengan tanaman yang lucu-lucu Tidak hanya itu Tanaman ini Juga sangat mudah dalam perawatannya Apalagi bagi kalian Yang ingin mempercati keruangan dengan tanaman hias yang asli Cara kami memasarkan dan mengiklankan produk ini dengan Instagram sebagai social media marketing Masalah produk dan kompetitor Masalah Tentunya kami membuat produk ini karena banyak orang yang ingin memiliki tanaman hias di rumah Serta ingin mempercantik ruangannya Tetapi terkadang terkendala Karena tanaman hias kadang susah untuk dirawat Maka dari itu kami membuat produk tanaman hias berupa kaktus mini yang sangat mudah dalam perawatannya Dan memiliki nilai estetika yang tinggi serta lucu dan imut Penyelesaian masalah Kami membuat bisnis yang menjual produk berupa tanaman hias kaktus mini serta terarium kaktus mini Mengapa demikian? Karena kaktus mini memiliki manfaat yang banyak Keindahan dan nilai estetika yang tinggi Tidak hanya itu Tanaman ini juga sangat mudah dalam perawatannya Apalagi bagi kalian yang ingin mempercantik ruangan dengan tanaman hias yang asli Kompetitor Disini kami mempunyai kompetitor yaitu Kaktusku.id Rekaman berduri Kaktusgarden.id Keunggulan produk jasa dari kompetitor adalah Kaktus mini dalam pot Produk yang sudah banyak diketahui orang Banyak bentuk varian kaktus Produk Pengemangan produk kami Adalah tanaman hias berupa kaktus mini Untuk mempercantik ruangan dan juga terarium Kaktus mini di dalam akuarium sebagai hiasan Keunggulan dari produk kami Keunggulan dari produk kami Harga yang terjangkau dapat mengkustom bentuk terarium Kualitas bahan yang baik Pelanggan dan komunikasi Kami menjual produk ini Ada pelajar Kalangan milenial Remaja, orang tua, serta penyuka tanaman hias Komunikasi Pertama Bagaimana caranya jika ingin bertanya tentang produk Atau jasa Di zaman yang modern ini Pelanggan tidak perlu mendatangi toko Untuk bertanya suatu produk Mengadar itu Pelanggan dapat bertanya Tentang produk kami melalui media sosial Yang sudah kami buat akunnya Dan juga ada admin yang stay Untuk membalas pesan dari para pelanggan Jika ingin bertanya-tanya Kedua Bagaimana caranya jika ingin membeli produk atau jasa Pelanggan bisa langsung mendatangi toko kami Jika ragu akan kebenaran foto Yang kami unggah di media sosial Dan untuk para pelanggan yang sekiranya malas untuk mendatangi toko Bisa memesannya melalui media sosial Atau marketplace Yang sudah kami buat Seperti misalnya Sofi Tokopedia Dan Lazada Tiga Bagaimana caranya jika pelanggan Anda komplain Pelanggan bisa langsung komplain Mengenai produk yang kami kirim Di akun media sosial toko kami Strategi usaha Strategi marketing Mengenali pelanggan Melakukan promosi Sosial media marketing Harga Strategi agar calon Membeli Membeli Tunjukkan testimoni dari konsumen yang pernah membeli Diskon dan bonus voucher yang menarik Display produk yang kreatif Membuat event kompetisi dan quiz Update produk secara berkala Strategi yang dilakukan untuk menjadikan pelanggan loyal Berikan bonus ke pelanggan Berikan jaminan garansi Perhatikan hal-hal kecil Dengarkan dan berikan solusi Sumber daya Sumber daya disini Yaitu Ketua tim Yaitu saya sendiri Dan Idui Ptayoga PIK Produksi Deddy Sakutra PIK Pemasaran Saya sendiri PIK Sumber daya Merli Sania PIK Keuangan Ovi Istiani Keuangan Berikut kami akan melampirkan Data keuangan Satu tahun terakhir Di 2018 Pendapatan yang kami dapat Yaitu 30 juta Biaya bahan baku 5 juta Biaya perlengkapan 4.500.000 Biaya variable Rp 8 juta Biaya depresiasi Rp 300.000 Laba bersihnya Rp 12.200.000 Di 2019 Rp 40 juta Biaya bahan baku Rp 5.500.000 Biaya perlengkapan Rp 5 juta Biaya variable Rp 8.500.000 Biaya depresiasi Rp 300.000 Laba bersih yang kami dapat Rp 20.700.000 Proyeksi keuangan Untuk satu tahun ke depan Bahan baku Biaya perbulannya Rp 500.000 Perlengkapan Rp 450.000 Biaya variable Rp 750.000 Biaya depresiasi Rp 70.000 Biaya per tahunnya Bahan baku Rp 6 juta Perlengkapan Rp 5.400.000 Biaya variable Rp 9 juta Biaya depresiasi Rp 850.000 Jadi total proyeksi Biaya untuk satu tahun ke depan Yaitu Rp 21.250.000 Sekian Terima kasih penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi Taufiq Boydaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!